Di dalam waktu yang sempit, itu terlalu cepat, itu perubahan-perubahan regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian, sementara implementasikan itu perlu waktu. Jadi sebenarnya, bisa-bisa sebenarnya S1 itu sudah jalur ke researcher untuk mendidik orang-orang menjadi researcher. Caranya apa? Kita masuk dari penguatan ini sumber daya manusia, mau dosen-dosennya dirangsang untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif, yang bisa laku di pasar, berkorabolasi dengan mahasiswa. Itu yang saya tantangkan, bikin program-program seperti itu. Semua teknologi dan apa yang ada berkembang saat ini, semua ada di fakultas teknik kita sudah mengesahkan penggunaan teknologi AI, tapi dia harus patuh pada etika. Karena itu sudah darurat, menurut saya itu sudah darurat. Di sekolah anak-anak SMA, kemarin saya survei itu sudah di atas 50% menggunakan AI di sekolah-sekolah. Di SMA. Dan gurunya tidak tahu. Dan mereka sudah dapat nilai baik, nilai ada yang 95, ada yang 85, ada yang 100, padahal mereka tidak tahu. Dan itu kompetensi palsu. Sahabat pendidikan, siang ini, podcast kumisrat mendapat tamu kunjungan Dekan Fakultas Teknik Prof. Dr. Insinyur Fabian Manopo, Master Agriculture. Keberadaan teknologi pembelajaran, keberadaan kegiatan tridharma, dan seputaran isu terkini terhadap pendidikan ke depan menjadi konteks yang menarik untuk kita bicara-bicarakan, kita sering berbagi informasi. Selamat siang, Pak Dekan Fakian. Selamat siang para penonton sekalian. Selamat siang juga, Mender Odi. Tentunya pengalaman dengan waktu yang rentang yang panjang terhadap pengalaman pendidikan, pengajaran, dan manajemen di pendidikan di perguruan tinggi sendiri, banyak yang boleh dibagi. Kita mulai ajalah dari yang apa sih yang Fakultas Teknik yang perlu dan sudah dilakukan, yang boleh dibagi kepada sahabat pendidikan di unsrat dan kepada audiens perumumnya. Jadi, oke, kalau bicara di Fakultas Teknik, sebenarnya kan sebagai pendidik, kemudian sebagai orang yang dipercayakan mengatur manajemen di tingkat Fakultas, Jadi, sebenarnya ya kita bekerja sesuai target, yaitu target atau kontrak kinerja. Nah, kontrak kinerja berdasarkan regulasi yang sedang berjalan sampai saat ini, itu kita ditargetkan untuk memenuhi indikator kinerja utama. Saat ini ada kurang lebih sembilan indikator kinerja utama. Nah, semua indikator-indikator kinerja utama itu outcome atau bermuara ke outcome diharapkan kita menghasilkan outcome yang benar-benar laku di pasar. Nah, indikator luaran dari kinerja sembilan iku ini adalah satu, berapa lama waktu tunggu lulusan kita sampai dapat kerja. Nah, kita diharapkan semuanya harus berada di bawah enam bulan. Kemudian, kedua, berapa gaji pertama mereka. Nah, gaji pertama mereka tentu yang terbaik ada di atas UMR, kan, yang terbaik. Kita tahu UMR kita ada di tiga jutaan sekian untuk Sulawesi Utara, setiap daerah berbeda-beda. Nah, apakah kontrak kinerja ini sudah berhasil atau tidak? Nah, itu yang menjadi parameter ukur. Kalau kita bicara mengukur sejauh mana aturan-aturan yang berlaku di dunia pendidikan, dan bagaimana kita melihat hasil yang kita peroleh lewat indikator kinerja utama itu. Nah, mari kita lihat di situ sejauh mana fakultas teknik sudah memenuhi kontrak kinerja ini. Secara garis besar, sebenarnya saya tahu di unsersi kita pada intinya semua boleh dikatakan berhasil dalam mencapai indikator kinerja utama. Nah, cuman memang yang menjadi kendala yaitu apakah muaranya itu outcome-nya ini benar-benar bisa mendapat kerja di bawah enam bulan dengan gaji yang lebih daripada UMR. Nah, ini yang masih menurut saya ini masih jadi kendala. Jadi, semua target-target kinerja yang dibebankan kepada kementerian, kemudian kementerian turun ke rektor dan rektor kepada dekan itu kendalanya apa-apa saja. Nah, ini yang menjadi topik menarik saat ini untuk kita bahas dan juga kemudian terkait dengan ada menteri yang baru. Bagaimana masalah-masalah yang lama ini, kemudian ini menteri yang baru, apakah ini bersinergi atau akan melakukan terobosan-terobosan yang bagaimana? Ini yang topik menarik yang akan dibahas. Oke, mari kita bahas dulu tentang masalah-masalah yang ada. Yang kita tahu, disparitas sumber daya manusia di semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu berbeda. Kita lihat, UNSRAD sendiri masih masuk di kategori menengah. Kalau universitas besar kan ada UI, ada ITB, ada UGM, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita kan masuk di kategori universitas sedang. Jadi, kalau kita dikatakan target yang dibebankan kepada kita ini, dengan target yang dibebankan kepada universitas besar tentu berbeda. Kalau universitas besar kan cenderung diarahkan untuk mencapai level internasional, pengakuan internasional. Nah, kita di universitas yang menengah tentu mengarah ke sana, tapi tidak sebaik dari semua segi itu dibandingkan dengan universitas yang sudah lebih besar daripada kita. Mau income generate lah, kemudian sumber daya manusianya, dosen-dosennya, kemudian mahasiswanya kan mau lulus untuk masuk ITB. UGM itu passing grade-nya kan ada di atas-atas 600 semua. Sementara dari kita kan, ya kadang-kadang ya harus mengakomodir SDM yang memang tersedia di Sulawesi Utara. Karena biasanya di daerah kita ini yang sudah pintar-pintar itu sudah lari ke universitas luar negeri atau lari ke universitas yang besar-besar ini. Baik, sebelum lebih lanjut terhadap evidence parameter itu, apakah fakultas teknik sudah inline terhadap perubahan dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang lebih progresif ke depan? Ya itu tadi saya mau ceritakan bahwa kan permasalahannya kan di sini, bahwa Indonesia menganut satu peraturan dengan disparitas yang begitu jauh. Katakanlah kategori akreditasi unggul, itu mana mungkin kita mau unggul sama dengan UGM, ITB, sementara infrastruktur di daerah kita menengah. Apalagi yang lebih dibawa dari kita. Jadi kategori akreditasi unggul itu bisa digolongkan ada perlunya kepentingan segmentasi terhadap, wangliku, parameter-parameter lainnya. Niat dari kementerian itu bagus, dia kan ingin supaya kalau dia unggul itu begini. Tapi kan parameter indikator dari segi sarana-prasarana, SDM, dan lain mahasiswanya, kan ini, itu kan saya, indeks prestasinya harus segini, lama studenya harus segini. Jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan SDM, katakan kalau kita ambil passing grade-nya di bawah 600, kita berharap itu lama studenya bisa di rata-rata 4 tahun, gitu. Kan minimal kalau di kontrak kinerja kan begitu, atau IPK harus 3,5 ke atas, gitu. Bagaimana ini passing grade yang berbeda, kita memasang target yang sama. Apakah itu fair? Saya kira tidak fair dong. Apalagi dosen-dosennya berbeda kualitasnya. Dosen-dosen di sana sudah lebih, ya pengalamannya jam terbangnya mungkin lebih, tidak semua sih, ini tidak semua, tapi rata-rata kan begitu kita bisa lihat. Nah ini yang menjadi permasalahan saat ini. Kita melakukan standar yang sama, tapi kita berpijak pada, itu dilakukan pada disparitas daripada environment yang sangat berbeda. Bagaimana strategi yang bisa dibangun dari dekat sendiri untuk meminimalisir disparitas itu? Jadi ya memang kita harus meng-upgrade, semuanya kita harus meng-upgrade dengan kondisi minimalis. Ini kan DP Problem kan, kita meng-upgrade kondisi minimalis ini supaya kita bisa mencapai standar yang diinginkan itu tadi. Nah ini yang meng-upgrade itu, yaitu memberdayakan segala potensi yang ada itu dengan apa, pertama kalau kita mau upgrade sumber daya manusia, juga memberikan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dosen, yaitu mengikuti workshop, mengikuti seminar internasional, mem-push supaya membuat jurnal-jurnal yang terpublikasi secara internasional, karena ini indikator-indikator yang ada dalam IKU kan, kita harus banyak. Mahasiswa kita itu juga harus, kalau bisa dia banyak dimakan, jadi case-based, project-based, case-based, ini kan MBKM, program-program MBKM, ini kan kita harus penuhi semua. Nah itu kita harus push dengan kondisi minimal. Coba bayangkan kita mau magang di daerah Sulawesi Utara ini, itu proyek-proyeknya kan tidak sehebat di proyek-proyek yang ada di, misalnya di Jawa sana dan lain sebagainya kan. Nah jadi mereka magang, tapi mereka hanya di proyek kecil. Nah tapi untung kan memang ada pemerintah menyediakan, bisa magang PKKM dan lain sebagainya, bisa mereka bisa magang di luar, tapi itu kan terbatas. Sumber daya bisa ikut itu kan. Dengan kata lain Pak Dekan, diharapkan ada kebijakan-kebijakan yang lebih kontekstual, baik dari tingkat pemerintah, tingkat pusat, beraturan, ataupun di masyarakat pun sebaiknya in line terhadap usaha peningkatan indikator-indikator itu. Iya, jadi sebenarnya begini, saya tertarik dengan statement-statement menteri yang baru. Kalau menteri yang lama ini kan saya melihat program Merdeka Belajar ini sudah positif. Cuma kelemahan daripada kebijakan Merdeka Belajar ini, itu adalah tidak disertai dengan juknis yang detail. Sehingga pemahaman implementasinya di masing-masing universitas itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya menurut saya itu untuk kita di daerah, itu adalah satu kesempatan yang bagus yang diberi ruang oleh pihak kementerian. Misalnya, dulu kan mahasiswa kita mau magang di luar negeri kan susah, sekarang kan ada ISMA, ya kan lumayan. Itu kan sangat membantu orang mahasiswa di daerah bisa mempunyai pengalaman internasional. Walaupun tentu masih ada evaluasi, itu ada catatan-catatan seluruh program-program yang dibuat oleh, misalnya MBKM ini, yang dibiayai dengan MBKM ini sangat, menurut saya itu sangat positif, yang itu harus dilanjutkan. Dan cuma perlu perlu ada lebih detail lagi tentang implementasinya, agar supaya itu bisa sama di seluruh universitas. Jadi ada Dekan melihat bahwa ada sisi positif dari program-program Merdeka Belajar itu yang digagas oleh kementerian yang lama, sehingga perlu diperkuat mana yang kuat, perlu dibantu mana yang belum maksimal. Seperti istilah tadi, belum adanya petunjuk tek juknis yang cukup komprehensif. Iya, itu. Dan itu memang harus, apa dia, harus sinkron. Karena kan misalnya, di dalam waktu yang sempit, itu terlalu cepat, itu perubahan-perubahan regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian, sementara implementasikan itu perlu waktu, sehingga tidak optimal dalam implementasi, gitu. Jadi, di pihak-pihak universitas seperti kita juga kan, kadang-kadang, ya, kita berjalan, regulasinya sudah ada, tapi regulasi secara intaran itu kita belum berkisiap. Tapi ya, karena ini regulasi nasional, ya, kita harus implementasi. Dan konsekuensinya kan, ya, itu. Kadang-kadang sebenarnya secara aturan, ya, itu tidak baik kalau seperti itu. Cuman kan, belum Riki terkejar, sudah muncul lagi aturan yang baru. Kan, kita lihat ada beberapa. Terakhir PP53 keluar kan, muncul, tidak perlu skripsi lagi mahasiswa S1, sudah bisa, tidak perlu skripsi, bisa proyek, bisa prototipe. Ini juga kan belum, yang MBKM aja belum matang, muncul lagi regulasi yang baru yang seperti itu, gitu. Nah, ini problem-problem, tapi ya, kita di, maka di daerah itu, seperti kita ini, harus betul-betul orang-orang yang kalau menduduki di jabatan tertentu itu, dia harus profesional. Sebab kalau tidak, mengatasi ini kondisi-kondisi seperti itu, ini kan tuntutannya yang begitu tinggi dengan SDM yang minimal. Nah, ini kan kalau, apa, kalau manajemennya kurang kuat, ini ya, jadinya ya, ya, kita sudah bisa prediksi hasilnya kemana, gitu. Jadi, itu perlu, maka, maka ini manajemen yang kuat itu, kemampuan SDM dalam manajemen ini itu sangat-sangat diperlu. Belum lagi, kalau kita bicara tentang sistem, nah yang menarik kan sistem misalnya pemilihan rektor yang barusan menteri bilang, dia, dan sudah bukti, dia sudah buktikan dua politeknik tidak diberikan suara 30%. Dari satu sisi itu sangat baik, artinya diberi kebebasan, universitas untuk memilih sendiri. Jadi, kalau kalian salah pilih, kalian yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi, bukan lagi menteri. Kan, kalau dulu kan menteri masih punya otoritas, dan seringkali diintervensi oleh kepentingan politik, dan itu tidak bisa dipungkiri. Indonesia itu, kepentingan politik masih sangat tinggi. Kembali, oke, kembali ke persoalan Tridharma. Mau tak mau kita diperhadapkan dengan kemajuan artificial intelligence yang juga merambah ke sektor pendidikan. Bagaimana pendidikan? Ya, itu saya bilang tadi, kembali ke sistem ini dulu. Itu satu-satu problem yang ada. Jadi, kita tidak bisa pungkiri itu, apa, manajemen sumber daya manusia itu. Jadi, sumber daya manusia yang mumpuni untuk duduk dalam manajemen, ya itu harus baik, gitu. Itu yang kita bilang. Jadi, bagus kalau menteri mau mulai menghilangkan intervensi. Sebenarnya tidak masalah, intervensinya tidak masalah. Cuma, kalau intervensi positif, bagus. Tapi, kalau intervensi negatif, ini yang berdampak pada tidak jalannya semua program-program yang sudah bagus, yang didesain untuk pengembangan universitas di seluruh Indonesia. Walaupun itu saya bilang, ada kendala, disparitas daripada universitas berbeda, sementara kita ditargetkan satu standar yang sama, gitu. Nah, itu yang jadi-jadi-jadi problem. Nah, soal pemanfaatan teknologi AI, ya itu. Kembali ke saya katakan tadi, apakah SDM, terutama yang duduk dalam manajemen ini, mampu memahami kondisi ini, ya itu, dengan ada perubahan teknologi yang sangat cepat. Ini perubahan teknologi sangat cepat, ya. Maka, saya takutkan, dengan ada pemanfaatan teknologi seperti ini, ada satu titik, universitas lagi, saya, termasuk orang yang memprediksi pendidikan saat ini terlalu lambat. Sudah tidak cocok dengan kebutuhan pasar. Mau di luar negeri, di mana, itu kita lihat semua di sana tidak lagi bersandar pada sertifikat. Ijah sakek. Tapi di sana lebih, memang skill asli. Jadi, sertifikat ini hanya semacam, ya, bacaan. Apakah itu bisa diterjemahkan sementara pendekanan terhadap vokasi itu menjadi penting daripada sekedar ijazah yang sangat berorientasi kepada akademik? Menurut, Pak Dekan gimana? Jadi begini, jadi sebenarnya, kan sistem pendidikan di Indonesia, kalau ikut undang-undang pendidikan nasional, kan ada dua, jalur vokasi dan jalur akademik. Tapi dengan ada program MBKM, ini sekarang yang jalur akademik, sebenarnya sudah cenderung ke jalur vokasi. Karena apa? Karena sudah ada project-based dan case-based. yang terimplementasinya dalam bentuk magang. Ya kan? Nah, ini kan sudah terjadi perubahan. Kenapa dia terjadi perubahan begitu? Karena ya mungkin prediksi saya, Menteri Pendidikan yang baru diganti itu, dia orientasinya kan memang melihat orang lapangan. Dia kan bisnis, entrepreneur. Jadi dia lihat di lapangan, memang yang dibutuhkan itu skill. bukan ijazah. Mungkin ijazah tinggal pakai untuk, apa ini? Untuk, apa? Untuk PNS. Tapi PNS pun sekarang, kan udah-udah pakai skill-based. Ya kan? Ujian. Kalau tidak lulus ujian, biar punya ijazah kum laut, ya walaupun masih ada sisipan-sipan yang kum laut ada jalur khusus. Ada di beberapa daerah. Ya kan? Tapi itu kan, yang menentukan semuanya skill-based. Ya jadi, navigasi yang bisa kita tarik, bahwa ada kebutuhan fokasi, tapi tetap ada kebutuhan yang akademik, yang harus disinkronkan bersama-sama. Apakah ini prosentasi ini, Padekan berani menilai untuk, ke depan itu fokasi lebih banyak? Karena pernyataan tadi, skill yang diutamakan, gimana? Minta maaf, kalau saya sebenarnya sudah lebih ekstrim. Jadi sebenarnya, bisa-bisa sebenarnya S1 itu, sudah jalur ke research, researcher, untuk mendidik orang-orang menjadi researcher. Yang di, untuk skill itu, sebenarnya sampai SMK aja sudah bisa kok dididik. Orang belajar robot, orang belajar hacker, orang belajar bikin sesuatu itu, cuma anak-anak SD, anak-anak SMP, kita lihat di lapangan banyak loh, orang itu, yang dibutuhkan dia. Sekarang dia bikin, itu yang barusan dapat penghargaan, itu masih SMP atau berapa? Dari Google apa? Itu dia, apa, white hack itu. Dia bisa menjebol semua, menguji, berapa itu, itu dia cuma belajar. Karena teknologi sekarang kan sudah begitu cepat, orang mau belajar bahasa, daripada ke kursus, dia lebih cepat, dia nonton-nonton YouTube, dan lain sebagainya. Itu dia lebih cepat, skillnya lebih cepat terupdate. Dan saya belajar tiga aplikasi sekaligus, yang belum pernah saya belajar, itu tiga aplikasi, hanya dalam bentuk, dalam satu bulan saya bisa menyelesaikan masalah saya, masalah saya dengan aplikasi yang baru, yang hanya ikut step-stepnya di, di YouTube. Ya, saya gunakan tiga, saya, contoh yang praktis, yang saya belajar tiga aplikasi, satu kali, itu, hanya langsung, menggunakan ya, pakai drone, untuk ada masalah kasus, untuk pemetaan topografi, mencari geometri lereng, itu, itu gunakan drone, bagaimana menerbangkan drone, mengambil data dari dia, masuk ke Arjisoft, masuk ke, apa dia, Global Mapper, keluarlah, geometri lereng, dapat geometri lereng, langsung, itu cuma belajar tiga, nyadak sampai satu bulan, bisa gitu, itu begitu cepat, jadi apakah masih perlu satu, orang mau jadi ahli, apa gambar, apa semua itu, desain apa, data, data perencanaan, pakai Arjis, Arjis kan, di, akhirnya kita misalnya, kita di teknikan, kita belajar, Arjis itu, di belajarkan di, apa, di arsitek, dan di informatika mungkin, belajar itu, iya kan, dia kan cuma belajar, tidak banyak, padahal yang diperlukan di lapangan, itu ahli, apa, bikin, apa ini, data, data, data-data seperti itu, itu kan, dia cuma perlu Arjis, dia nggak perlu lagi, nggak perlu lagi yang lain-lain, yang, yang muncul di, di, apa, di, dan sebenarnya, yang, sebenarnya yang berbahaya di dunia pendidikan saat ini, itu, kita lihat, kalau kita mau jadi ahli Arjis, Arjis, nah, kalau di unsar, katakan dia ambil dia, dia mau dia mau belajar di arsitek, toh, sementara di pasar, butuh ahli Arjis, atau ahli AutoCAD, ya kan, sekarang, kursus-kursus online itu, yang diajar oleh, profesional skill itu, tahu yang ajar, yang buka di Udemy itu, yang ajar, siapa yang, guru di situ, siapa, dia pemegang sertifikat, NASA atau persenat internasional, nah, bayangkan dengan, dosen yang mengajak rajis di kita, apa yang sertifikat dia pegang, nah, jadi dengan kata lain, strategi pendidikan, padahal kan tadi katakan, di S1 Research, dan yang fokasi bawa aja, ke tingkat, pendidikan dasar dan menengah, katakanlah itu, nanti, akan, berpotensi, akan diskusi ketat, terhadap bagaimana, strategi pendidikan tinggi itu sendiri, kalau seandainya, padahal kan punya, informasi tadi, bahwa, perlu lebih banyak skill-skills, bagaimana strategi ini, sebab, tentu dalam hal-hal ini, fakultas teknik, amat dekat dengan keahlian-keahlian itu, bagaimana sih, mengikapi, apakah perlu akademik yang diperbanyak, prosentasinya, atau sisi fokasi? tidak, kalau saya justru, sebenarnya, sebenarnya, sistem pendidikan, nanti pada saat, ada waktu tertentu, mungkin lima tahun ke depan, sistem pendidikan di dunia ini, akan berubah menurut saya, akan berubah, jadi, di dunia, kita tidak perlu belajar lagi, S1, sepanjang-panjang sekarang ini, jadi, sebenarnya, orang untuk belajar SMK aja, sudah bisa kok, di SMA, dia sudah bisa, dia sudah bisa, masuk pasar kerja, gitu, jadi, tidak perlu sampai ke S1, jadi, tidak usah, kalau menurut kita, sebenarnya selesai di situ, kalau dia itu, apalagi di, ini kan ada di, di fokasi kan ada, ada D1, D2, D3, jadi, di situ kan sudah cukup, jadi, sebenarnya ini, ini S1 ini, tinggal, orang-orang terpilih, orang brilian-brilian, yang, orientasi research, orientasi research, menghasilkan karya-karya yang lebih inovatif, daripada, skill-skill ini yang, sekarang pasar kerja perlu, jadi, dengan ketelah impadikan, selain akademik, yang harus di optimalisasi, juga, membuka layanan, fokasi, dalam kalimat tadi, D1, D2, D3, cuman kan kita sudah dipisahkan kan, kalau itu kan ke politeknik, jangan lagi ke kita, ya, ini, ini, ini yang dilema, ya kan, dan yang paling-paling berbahaya sekarang, ini sebenarnya, yang sebagai, seorang, pemat hati, kalau, yang, yang berkecimpung di pendidikan, ini ke depan, di Cina, itu, 50 persen, generasi muda, yang, jebolan dari perguruan tinggi itu, sudah tidak terserah pasar kerja, karena apa, sudah tergantikan dengan teknologi, salah satunya teknologi AI, nah, orang juga sekarang ini sudah mulai, meng-setting pendidikan, yang, bagaimana dia mau survive, di luar daripada, lahan kerja yang sudah diambil oleh teknologi, ya robot-robot, dan lain sebagainya, kita lihat sekarang semua, sudah robot semua, mau di mana lagi, sedang robot, dan robot sudah berbentuk, sebagai sudah humanize robotnya, ini jadi tantangan sangat besar, ini kita mau, jadi skill yang mana, yang mereka boleh survive di lapangan, oke, bagaimanapun, kita kan masih dalam format, tridharma, bahwa teknologi AI itu, hadir dan sedang berkembang, ada di sekitar kita, bagaimana strategi pengembangan, dan optimalisasi, dharma, penelitian, dharma pengabdian, selain dharma pendidikan, kalau itu, orientasi kita, karena kita masih, dalam koridor, yang regulasi yang berlaku, ya tetap kita tingkatkan, tetap kita harus push, karena kita ada kontrak kinerja, itu yang saya akan tadi, penelitiannya kita harus sekian banyak, pengabdiannya kita harus sekian banyak, itu kan ada target-target, dalam kinerja, dalam kontrak kinerja, nah sementara, konteks-konteks ini, kita lihat, penelitian-penelitian ini, kan orientasi sekarang, diarahkan yang paling top kan, skopus, nah sekarang, apakah di skopus ini, kita itu, ini sebenarnya ada, great design juga, dari ya, kapitalisasi pendidikan, ini kalau bicara lebih keluar, tapi saya tidak, tapi sudah saya, kita harus bicara itu, kapitalisasi pendidikan, kan sedang menggiring, meng-setting, untuk masuk ke, dalam jaringan mereka, untuk kepentingan mereka, kan sudah ada banyak, ahli-ahli di pendidikan, kan yang bilang, kenapa harus skopus, ya atau, nah kalau saya, ya sebenarnya tidak perlu skopus, kalau saya sekarang, lebih cenderung, lebih baik kita prototip, keluar produk-produk, yang bisa dijual, ya kan sekarang, saya orientasinya, lebih baik ke situ, daripada ke skopus, lebih baik dia menghasilkan, satu karya, yang betul-betul, bisa langsung terpakai, oleh masyarakat, atau bisa mendatangkan, income generate, ke yang bersangkutan, supaya dia masuk pasar kerja, dia langsung dapat duit, nah ini yang dipus, kalau saya, kalau kita ya, daripada, karya-karya ilmiah, yang, ya mereka buat sendiri, dan mereka membuat ranking sendiri, dengan kriteria sendiri, supaya masuk ke, dalam lingkungan mereka, kapitalisasi ini, ya atau masuk dalam kapitalisasi ini, sehingga, yang mereka yang diuntungkan, dan, seolah-olah, kalau masuk dalam kelompok mereka, ini yang paling hebat, universitasnya ini yang paling itu, mana lebih baik, dengan kita menghasilkan, mahasiswa-mahasiswa, yang bisa membuat karya-karya, yang nanti dia bisa jual di lapangan, dia bisa mendapatkan uang, ya, itu kan, mana lebih baik, kalau kita lebih cenderung, menghasilkan orang-orang seperti ini, sumber daya manusia yang seperti ini, karena ya itu, tantangan kita di, sebentar ini, teknologi ini sudah ada di depan, dan sudah berjalan, ya, Cina aja, dengan sistem pendidikan, yang begitu sangat baik sekarang ini, menurut saya itu dia, terbaik kedua setelah Jepang, itu tuh, dia kesulitan, apa outcome yang ini, untuk masuk pasar kerja, itu 50%, mereka tidak terserah pasar, jadi dengan kata lain, Pak Dekan, reorientasi terhadap, strategi, pengembangan sumber daya manusia, melalui aktivitas pendidikan, itu juga perlu didiskusikan, agar jangan, orientasi itu, hanya semata kepada, pemilik teknologi, pemilik bisnis, tapi juga, objeknya kepada pelajar, mahasiswa, di mana itu menjadi objek pendidikan, nah, bagaimana strateginya itu harus, ya itu, di fakultas teknik, kan saya buat sekarang ini, kan dengan mengaktifkan, unit-unit kegiatan mahasiswa, mereka berkarya dari situ, sebab kita kan, tidak bisa merobah, ini sistem pendidikan, ini kan sistem pendidikan, regulasi, undang-undang, peraturan, kita tidak bisa robah, acaranya apa, ya kita masuk dari, penguatan, ini sumber daya manusia, mau dosen-dosennya, dirangsang, untuk menghasilkan, karya-karya yang, inovatif, yang bisa laku di pasar, berkorabolasi dengan mahasiswa, itu yang saya tantangkan, bikin program-program seperti itu, di fakultas teknik, sudah ada berapa produk-produk ciptaan, kan, ada secret table, bisa bikin ini, nanti kalau keluar ini, face recognize, dan berbagai macam, ini kan karya-karya ini, yang di, kemarin saya di kapal cepat, saya katakan, kalau kalian cuma berlomba-lomba begini, robot juga saya katakan, kalau cuma berlomba-lomba, ikut-ikut lomba, kita buang anggaran sekian, bagaimana, kalau kalian bikin robot, yang bisa jual di lapangan, dengan anggaran itu, dan kita alokasikan, itu tidak salah kan, ya karya-karya ini, yang kita, kita coba, apa, kita coba improve ya, untuk men, supaya apa, SDM kita sebentar ini, mereka punya skill, selain teori-teori, yang kita ajarkan, karena secara regulasi, itu memang masih, masih seperti ini, tapi kan kita sudah puas, itu ekstra kurikuler, itu yang saya coba, dan dosen, itu kan, intinya kalau di fakultas ini, saya membuka ruang, untuk itu, agar supaya bisa, agar supaya bisa, apa, bisa, bisa, di pasar kerja nanti, mereka betul-betul, memang bisa survive, ya kan, saya rasa, ada satu yang menarik, optimalisasi, terhadap produk-produk, kreativitas mahasiswa, yang dimuarkan, supaya aspek, vokasi itu, skills itu, lebih ditingkatkan, ada satu hal, dalam dharma, dalam dharma perguruan tinggi, aspek pengabdian, bagaimana, adekan melihat, kehadiran teknologi ini, dalam rangka, berkorelasi dengan, dharma pengabdian masyarakat, ya, itu yang saya katakan tadi, yang namanya pengabdian, kan, itu yang kita bilang, jadi, secara, secara regulasi, kan, itu sudah berjalan, universitas, kan, menyediakan, apa, dana untuk, melakukan pengabdian, fakultas teknik, semua problem-problem masyarakat, itu, datang ke fakultas teknik, ya kan, banyak sekali sekarang, kita mengirim tenaga kerja, mau bangun gereja, masjid, dan lain sebagainya, kan, kita mengirim tenaga pengabdian, kemudian, kita melakukan pengabdian, ada masalah-masalah di desa, ada masalah di apa, kan, universitas, dan lain sebagainya, itu kan bagian daripada pengabdian, dosen juga dilibatkan, nah, sekarang sebenarnya, yang kita butuhkan itu, lebih lagi, ya, tidak masalah, apa saja yang masyarakat butuhkan, fakultas teknik, kita ruangnya terbuka bebas, silahkan, itu tidak dibayar, dan lain sebagainya, nah, di dalam teknologi, sebenarnya, yang harus tadi belum ter, ter, kita bicarakan, bahwa, semua teknologi, dan apa yang, ada berkembang saat ini, semua ada, di fakultas teknik, kita sudah, mengesahkan penggunaan teknologi AI, tapi, dia harus patuh pada etika, kita sudah sesahkan, itu ada etika, ada regulasi yang, harus dia patuh, silahkan, mahasiswa boleh pakai, karena itu sudah darurat, menurut saya itu sudah darurat, di sekolah anak-anak SMA, kemarin saya survei, itu sudah di atas 50%, menggunakan AI di sekolah-sekolah, di SMA, dan gurunya tidak tahu, dan mereka sudah dapat nilai, nilai, ada yang 95, ada yang 85, ada yang 100, padahal mereka tidak tahu, dan itu kompetensi palsu, kenapa, itu sebenarnya sudah darurat, itu kondisi darurat, yang harus, di, apa, harus segera diantisipasi saat ini, ya, kalau di teknik, kita sudah, saya tidak tahu di unsrat, saya sudah berulang-ulang, ulang kali menyampaikan, regulasinya apa yang akan dibuat, mana-mana, tapi kalau di teknik itu, ya terpaksa kita harus, melegalkan itu, tapi, ada dalam koridor etika, ya, itu ada hukum, ada etika dan hukum, yang resiko hukum, apabila mereka, menggunakan itu, dengan, tidak mengikuti, regulasi atau aturan, yang berlaku di, fakultas teknik. sehingga, ingin saya berkoderasi dengan pertanyaan saya tadi, bagaimana pengabdian itu, di optimalisasi dengan strategi padekan, dalam penggunaan AI ini. Ya, jadi sekarang ini kan, misalnya, ya, baik secara pribadi, maupun secara ini kan, kita buka, mau sosialisasi, terkait teknologi AI, ke sekolah-sekolah, itu ada, cuma animo, animo, itu yang kelemahan, sebenarnya kelemahan sistem pendidikan Indonesia, kita tidak diajar seperti Jepang. Anak-anak Jepang semua itu, mereka selalu diajar untuk mencari tahu. Kalau kita itu kecil, upaya mencari tahu terhadap sesuatu yang baru. Sangat kecil. Kita, pendidikan kita itu, masih dalam bentuk format yang lama. Sekarang sudah mulai banyak perubahan. Itu artinya, kita selalu direcoki, dengan sesuatu, belajar ini, bikin ini, harus bikin, kalau tidak kita hukum, kalau ini kita tidak ini. Nah itu, akhirnya apa? Inovasi untuk mencari sesuatu yang baru, itu kecil keluar. Kalaupun ada ya, cuma incidental tidak banyak. Jadi itu sistem beda, kalau anak-anak di Jepang, kan mereka selalu bertanya, dari kecil, memang dari pendidikan dasar itu, sudah diajar untuk kreasi. Dan selalu mereka bertanya, kenapa ini, kenapa ini, kenapa itu. Kalau kita kan mahasiswa, kalau kita tidak, kita mesti cambok dulu, atau kita mesti pressure dulu ke mereka, baru mereka mau, apa, berinovasi. Nah ini yang mulai dirubah, sistem ini yang dirubah, sehingga, kita akan mendapatkan, apa, sumber daya manusia, yang betul-betul inovasi. Tapi yang penting, para dosen harus, para dosen harus, merubah diri. Kalau dosen masih berkarakter, atau berperilaku, seperti gaya lama, ya pokoknya dosen adalah bos, dan lain sebagainya, ya dosen benar-salah itu adalah dosen, nah itu peliru. Karena model-model seperti itu, sudah zaman dulu. Jadi dosen-dosen harus, beradaptasi dengan teknologi, dan harus berkoraborasi dengan mahasiswa, untuk menghasilkan sesuatu produk-produk, yang inovatif, yang baru. Jadi sudah harus ditinggalkan lagi, memang harus banyak yang dirubah. Kita kira itu. Saya rasa informasi ini menarik, perlu dilanjut-lanjutkan, sesuatu sebagaimana pendidikan ini adalah sebuah perjalanan. Sahabat pendidikan, insight, penjelasan, berbagai info, dari Bapak Dekan Fakultas Teknik, Prof. Dr. Insinyur Fabian Menurpo, cukup melengkapi, dan perlu dilanjut-lanjutkan bersama. Sahabat pendidikan, terima kasih untuk Pak Dekan atas keadaan ini, dan kepada sahabat pendidikan lainnya, terimalah bagian daripada penjelasan, berbagi informasi, edisi podcast Unserat siang ini. Ada satu, ini, ada satu moto yang perlu bagi seorang pendidik, yang ingin saya katakan, yaitu pendidikan adalah benteng moral peradaban bangsa masa depan. Jadi, itu yang perlu. Jadi, dalam dunia pendidikan itu adalah menghasilkan peradaban masa depan dengan berbasis pada moral. Terima kasih, sahabat pendidikan, pernyataan, pendidikan Fakultas Teknik, sebagai closing statement, podcast siang. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax